halo halo semua selamat datang kembali di bengkel martin pada kesempatan ini kita akan memperbaiki setrikaan yaitu disini kita akan mengganti kabelnya sudah enggak karuan nih kabel udah bocor dimana-mana kadang-kadangnya trum mungkin bayang berpikir wah ini susah sebenarnya mudah sekali ya model kita adalah beli kabel terika ini saya beli Rp20.000 ada yang isi tiga kabel ada yang isinya dua kabel kebetulan disini saya beli yang isinya tiga kabel jadi nanti ada positif negatif sama groundnya kalau dua kabel berarti positif dan negatif aja oke pertama-tama kita buka dulu cover belakang setrikanya supaya kita bisa melihat kabelnya nah setelah kita buka ini adalah bagian cukup penting kita harus mengingat warna kabel dan posisinya sini ada dua kabel kebetulan biru dan coklat kalau tiga berarti tambah satu lagi hijau ground karena setiap serika itu bisa berbeda-beda posisinya jadi inti kita harus tahu dulu yang pertama ini seperti ini jadi nanti kabel coklat kita pasang di coklat sebelumnya dan biru di posisi kabel biru sebelumnya dan sini nanti bagian yang kosong kita kasih kabel hijau ground kabel hijau nanti kabel ground itu dia terkonek ke kabel yang warna coklat berarti coklat itu adalah negatifnya dan biru adalah positifnya oke ini adalah bagian yang sering terlupakan dan harus membuat kita bekerja dua kali pertama-tama kita harus memasukkan dulu kabel ke pengaman kabelnya karena nanti bila sudah kita kunci dan pengaman kabel belum dipasang kita harus bongkar lagi nih kabel biru udah dipasang di posisi biru sekarang kabel coklat kita pasang di posisi coklat sebenarnya seperti ini aja sudah sudah cerika ini udah bisa jalan sebelum karena saya beli yang tiga kabel saya sia-sia kalau tidak dipasang kabel kabel groundnya fungsinya kabel ground itu mereduksi atau mengurangi arus listrik dari groundnya jadi biasanya seperti ada struman-struman kecil tidak berbahaya tapi cukup mengganggu dan setelah gunanya kabel ground supaya itu arus listrik kecil itu tidak terasa oke setelah ketiga kabel terpasang kita cek dulu apakah ada yang kendor kemudian kita tutup dengan menggunakan pelindung kabelnya ini ini pelindung tahan panas supaya tidak gampang meleleh kemudian kita posisikan diri tempatnya biasanya ada semacam penanda-penandanya supaya posisinya terkunci dan tidak terkena cekrub kemudian siap untuk kita tutup oke setelah kita tutup langkah terakhir adalah memasang pengaman kabelnya kebetulan ini pengaman kabelnya kebanyakan dari karet jadi bisa kita pasang belakangan tetapi bila teman-teman pengaman kabel dari plastik dan kaku itu harus dipasang dulu sebelum ditutup nah ini kan karet kelihatan gampang masangnya dia bisa berubah-ubah elastis oke demikianlah ini udah selesai tinggal kita tes ini udah saya pasang udah saya tancapin ke listrik kelihatan lampu yang nyala disini kalau dipegang di depannya udah mulai panas berarti kita sudah berhasil mengganti kabelnya dan setrikaan ini kembali berfungsi dengan baik oke sobat terima kasih sudah menonton bila ada masukan silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini jangan lupa dukung video kami dengan like dan subscribe banyak tahu banyak bisa sampai ketemu pada video-video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati